Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana memberikan klarifikasi mengenai viralnya video Presiden Jokowi Dodo yang tidak menyelami Wakil Presiden ke-6 Trisu Trisno saat perayaan hari ulang tahun TNI di Monas pada Sabtu 5 Oktober 2024. Yusuf mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya sudah bersalaman dengan Trisu Trisno di Holding VVIP Room sebelum acara berlangsung. Lebih lanjut Yusuf menjelaskan dalam video tersebut tampak sejumlah tokoh lain yang juga disalami Jokowi seperti Sinta Nuria, Yusuf Kala, hingga Budiono. Hal itu dilakukan karena Kepala Negara belum sempat di Holding Room. Yusuf menegaskan Jokowi menghormati semua tokoh pemimpin bangsa. Untuk diketahui dalam video yang beredar di media sosial tampak Jokowi awalnya menyalami Yusuf Kala dan Budiono. Namun ketika Trisu Trisno yang berpakaian militer lengkap berdiri untuk menyalami Jokowi, Presiden tampak melewatinya dan langsung menyalami Sinta Nuria yang duduk di samping Trisu Trisno. Demikian berita terkini terkait tanggapan istana soal Jokowi yang tak salami Trisu Trisno di acara HUTNI 2024. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenap Guru yang bertugas memitundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.